Nah itu dia serangkaian masker alami yang aku pakai beberapa saat lalu Saat aku gak cocok memakai si Dr. Pure ini Cream siang-cream malamnya, juga serumnya, juga Dr. Sabunnya Video ini akan segera dimulai Tapi sebelum video ini dimulai, subscribe di bawah Klik tombol yang merah di bawah Oke, go! And thank you! Enjoy this video! Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my youtube channel Dan masih bersama aku Jeng Atus Dan kali ini aku bakal sharing tentang bagaimana aku menyembuhkan Berutusan gatal, bentol yang kemarin Yang aku dapat yaitu reaksi dari pemakaian si Dr. Pure Bagi kamu yang baru aja menonton video ini Aku ceritakan dulu, kemarin aku memakai si Dr. Pure Dari 1 sampai 30 hari gitu, 1 bulan Dan itu memang aku mendapatkan reaksi-reaksi yang memang terjadi Biasanya mereka memakai si Dr. Pure Terus menjalani ke 5 Itu aku mengalami reaksi yang sangat parah dari pemakaian Dr. Pure sendiri Yaitu aku mengalami berutusan Mengalami gatal-gatal seluruh muka Ya benjolan seluruh muka Dan yang paling patah adalah aku mengalami bengkak gitu Dan semua muka tuku gatal Dan sebenarnya awal dari aku memakai si Dr. Pure adalah Kalau kondisi mukaku sih sebenarnya gak ada masalah apa-apa Cuma hanya sekedar kusam gitu Jadi aku ingin mencerahkan sedikit Ingin menghilangkan si kusam itu dengan memakai Dr. Pure Karena pada dasarnya mereka yang cocok dengan Dr. Pure Banyak yang mencerahkan gitu Dan mukanya itu bagus-bagus gitu ya Dan aku tergiur Aku sudah juga googling dan lihat review yang lain Alhamdulillah memang hasilnya ada yang cocok dan enggak Dan aku mantap untuk memakai si Dr. Pure ini Lalu kondisi kulitku itu adalah Sao matang Ya cenderung kusam gitu Dan juga ada sedikit jerawatnya Kalaunya oli enggak Tapi normal agak kering gitu Nah itu adalah kondisi mukaku Yang kemarin sebelum memakai si Dr. Pure Untuk saat ini memang udah Kamu lihat ini udah mendingan sekali Dan ini berangsur normal Nah aku disini mau sharing Untuk bagaimana aku menyembuhkan yang kemarin Aku begitu parah mendapatkan reaksi si Dr. Pure Dengan serangkaian masker alami gitu Dan aku ingin berbagi dengan kalian Siapa tahu Kalian yang menonton video ini Lagi mengalami berutusan parah Gatal parah Banggak parah Yang diakibatkan oleh krim Dr. Pure Ataupun sebenarnya untuk krim yang lain Ini juga bagus untuk penyembuhannya Sebenarnya aku mendapatkan 3 macam si masker alami ini Yang aku racik dan aku aplikasikan ke wajahku Itu adalah aku hasil lagi googling Dan juga hasil dari survei dari teman-teman Yang pernah mereview ini Jadi sebenarnya di sosmed dimana-mana Infonya sudah banyak sekali Untuk masker alami Untuk meredakan si saat kita Mendapatkan reaksi parah dari krim Atau kita gak cocok dalam suatu pemakaian produk Menurut aku sih itu gak cocok Atau reaksi ya Tapi menurut aku itu reaksi Dari aku memakai Dr. Pure gitu Nah udah banyak sekali Yang dikasih tips Atau dan lain-lain gitu Tapi aku mengambil yang tiga ini Karena menurut aku Ini itu udah cocok dengan Yang kondisi yang aku alami saat itu ya Yang saat itu aku alami Dan juga itu memang alami Dan memang mudah dicari Gak susah dan gampang banget gitu Lalu ini dia serangkaian masker alami Yang aku pilih Dan aku udah mantapkan Dan ini adalah Masker alami yang membuat muka aku Alhamdulillah berangsul sembuh Dalam hitungan Sepuluh harian Untuk menyembuhkan masa berutusan Bengkak gatal Benjol-benjol gitu Pokoknya Reaksinya sangat parah Kamu bisa lihat ya di foto yang tadi Nah ini ada Pertama itu Aku memakai si ini Ini udah kebuka Karena ini emang udah aku pakai Yaitu Quaker Insel oatmeal gitu Nah ini itu Harganya 10 ribu Sekitar 10 ribu Ada yang mungkin bukuksan kecilnya juga Jadi ini murah juga Dan ini bisa kamu beli dimana aja Mungkin bisa di Indomaret Alphamart Minimarket Dan juga Pasar-pasar atau warung-warung Yang menyediakan Makan-makanan gitu Nah ini juga Ini enak banget untuk dicari Nah ini Terus yang kedua itu Aku memilih Si susu beruang Ini aku Susu beruang ini Itu mereknya Bear Brand Nestle gitu Ya Ini Ini udah aku buka Karena memang udah aku pakai Dan ini udah ada dua Ini udah habis Yang ini baru aja aku beli Memang karena aku cocok Dengan si Si susu beruang ini Untuk wajah aku Dan yang terakhir itu Adalah yang sering kamu ketemukan Di dapur Atau di kulkas Dan sangat mudah sekali Itu adalah Si tomat ini Ini tomatnya Ini juga Adalah serangkaian maskar alami Yang aku pakai Untuk menyembuhkan Reaksi parah Dari pemakaian Si dokter Lalu sudah aku bikinkan video Untuk cara pemakaian maskernya Dan bagi kamu yang mau tahu Langsung aja Ini dia video pemakaian masker Alami Ala aku Ini dia Muka aku Yang lagi Berutusan Dan gak terlalu parah Dan agak bengkaknya Ini aku kemarin Sempat Bikin videonya Dan ini ada Oatmeal Dan juga Ada susu beruang Nah ini aku ngerasa Gatal pada saat itu Kita kocok-kocok dulu Susu beruangnya Lalu kita buka Kita masukkan Si susu beruang tadi Ke oatmeal Lalu Kita aduk-aduk gitu Sampai merata Sebenarnya Diamkan sih Sebentar sih Kitar 3 atau 5 menit gitu Biar Oatmealnya itu Bisa Agak sedikit lunak Baru kita pelikan Ke wajah Nah ini dia Ini Memang kondisi muka aku Waktu itu Yang lagi Mulai Muncul Berutusan parah Dan juga Gatal-gatal gitu Langsung aja Kita aplikasikan Ke muka Seluruh muka Dengan kuas Atau Dengan Tangan Nah ini udah selesai Diamkan sekitar 15 menit Atau sampai kering Lalu dicuci Lalu dicuci dengan Air dingin ya Lalu Kalau Ada sisanya Dari oatmeal Dan susu beruang tadi Kamu Gosukin aja Ke Tangan gitu Karena ini Hasilnya juga Menghaluskan Nah ini Cara keduanya Untuk Membuat Masker Alami Ini yaitu Kamu cukup Sediakan Satu buah Tomat Dan juga Ada Platter Install oatmeal Yang ini dua Caranya mudah banget Yang pertama-tama Kamu kecil Yang pertama-tama Kamu haluskan dulu Si tomat ini Bisa kamu Blender Atau kamu Haluskan dengan tangan aja Dan tangannya harus bersih Pokoknya Sesara halus Menjadikan halus Nah ini sudah Sudah halus Seperti ini Kamu bisa lihat Pokoknya agak sedikit Kasar aja ya Jangan lupa juga Sediakan Si kuas Si kuasnya Seperti ini Mau halus lagi Juga bisa Kalau kamu mau blender Dan juga Lalu kita masukkan Si kue Per Instant Oatmealnya ini Ke Tomatnya Mungkin bisa Kalau kamu kira-kira Satu atau dua sendok Yang penting Tidak terlalu Kentar Tidak terlalu Engker Jadi sedang-sedang aja Oke kita masukkan dulu Si kuaternya Kuater Kita ambil dulu ya Nah kita masukkan ke tomat tadi Lalu kita aduk Untuk kamu aduk Pakai kuas Atau apapun Itu Sampai semuanya Menyatu gitu ya Menyatu Si quaker oatmealnya Dan juga Si tomatnya Yang sudah Aku habisin tadi Kamu bisa pakai sendok Atau pakai kuas Juga bisa Dan aku pakai sendok dulu ya Untuk menempelin Gondok muka Seperti ini aja Langsung aja Kamu tempelin Keseluruh muka Sampai permukaannya Tertutup semua Kayaknya lebih enak Pakai sendok sih Atau kita pakai kuas Bisa dua cara Yang kamu Menemukan mana Sama sih Duduannya enak Tapi yang mana ada Kalau kamu gak ada punya Si kuas ini Kamu bisa alternatif Pakai sendok aja Oke Aku selesain dulu Keseluruh muka Nah ini sudah Tapi misal Kalau masih ada sisa gitu Kalau pakai kuas itu Agak susah nempelin Jadi kita Ternyata pakai sendok Biar bisa nempelin Nah ini Ini enak kok Pakai sendok itu Nempelinnya Daripada pakai kuas Seserah sih Yang mana enaknya aja Kita nempelin semuanya Karena sayang Dan Ini sudah Untuk seluruh mukanya Dan juga Jangan lupa Untuk kita diamkan Sekitar 15 menit Baru kita cuci Dan ini Lagi-lagi Kalau ada sisa Si maskernya Si masker alami Dari Quaker oatmeal ini Dan juga Setomat ini Kalau gak habis Kamu bisa Jadikan Untuk Membersihkan Bagian lengan tubuh kita Kan ini bagus juga Untuk mau ngapas Kulit sel mati Kulit-kulit sel Kulit mati gitu Langsung aja Belerin gitu Nah Nah ini dia Udah selesai Tadi cuci muka Dari masker Oatmealnya Dan juga Tomatnya Ini dia Hasilnya Dan juga Untuk tangan Ini kamu bisa lihat Ini yang tadi Aku usapin Yang aku Usapin Dan aku Dan aku Scrub Dengan Si oatmeal Dan juga Tomat tadi Jadi kamu bisa Bandingkan Tuh kan Ada perbandingannya Ini itu Lebih halus Tangannya Yang ini Agak sedikit Tuh Nah ada perbedaannya Dan ini Caraku yang kedua ya Dadah Nah itu dia Masker alami Yang aku Bikin Dan itu Memang bagus Untuk muka Yang bermasalah Karena pemakaian Krim Yaitu Dari Oatmeal Dari Susu Beruang Dan juga Si tomat Lalu Misalkan Semuanya Habis bahan Tinggal Satu-satu Aja Aku Biasanya Nya Juga Aku Juga Biasa Mengolah Satu Bahan Aja Untuk Muka Jadi Nggak Harus Bikin Masker Yang Kayak Tadi Misalnya Nih Kamu Cuma Punya Tomat Aja Di Rumah Ini Biasanya Aku Gunakan Sebelum Aku Taruh Dulu Di Kulkas Entah Kamu Depresor Atau Di bawah Yang penting Sampai Dingin Lalu Aku Potong Potong Setelah Aku Potong Potong Langsung Aku Tacapin Kemuka Langsung Aku Kasih Kasih Kemuka Bagian Potong Potong Itu Yang Aku Biasa Pake Cara Keduanya Juga Kalau Kamu Males Untuk Potong Potong Dan Tacapin Itu Biasanya Aku Tinggal Dipotong Dua Lalu Airnya Yang Butir Butir Aku Usapkan Ke Wajah Satu Satu Yang Biasa Aku Pake Kalau Yang Lain Gak Ada Bahannya Jadi Itu Salah Satu Yang Aku Pake Dan Misalnya Kamu Cuma Punya Susu Beruang Yang Lain Gak Ada Atau Karena Kita Lagi COVID-19 Ini Atau Lagi Di Rumah Aja Gak Bisa Kemana Mana Dan Cuma Sisa Susu Beruang Gak Sayang Untuk Dibuang Masih Ada Jangan Risau Ini Juga Kamu Bisa Pakai Tinggal Kamu Ambil Kapas Dan Kamu Taruh Kapas Itu Di Susu Ini Atau Kamu Tuangkan Pokoknya Kapas Itu Sebasah Sebasah Aja Jangan Terlalu Basah Setelah Itu Baru Kita Aplikan Si Kapas Itu Kemuka Atau Kalau Pengen Lebih Segar Kamu Bisa Taruh Dulu Susu Beruang Ini Ke Kulkas Sensasinya Enak Di Wajah Setelah Itu Kamu Kapas Kamu Tacakan Ke Muka Dan Tunggu Sampai Sekitar 15 Menit Itu Segar Sumpah Ini Dari Susu Beruang Aja Misalnya Kamu Cuma Ada Quaker Atau Oatmeal Ini Aku Maka Merek Ini Tapi Kalau Kamu Punya Oatmeal Yang Lain Merek Yang Lain Juga Bisa Tapi Untuk Saat Ini Karena Memang Aku Lihat Yang Review Memang Banyak Pakai Ini Jadi Aku Cuma Pakai Ini Aja Juga Nah Ini Itu Kalau Kamu Punya Ini Aja Ini Juga Bisa Dipakai Untuk Muka Kamu Ini Itu Aku Biasanya Ambil Air Hangat Ya Hangat Kuku Terus Kamu Taruh Kamu Aduk Itu Diamkan Sebentar Sampai Oatmeal Itu Agak Sedikit Terpecah Gitu Setelah Terpecah Baru Kamu Aplikan Ke Muka Gitu Dan Biasanya Aku Pakai Sendok Ya Kan Itu Lebih Mudah Nah Kamu Aplikan Ke Seluruh Muka Aja Itu Dia Nah Itu Serangkaian Masker Alami Yang Aku Pakai Untuk Penyembuhan Aku Dan Itu Review Aku Jujur Itu Yang Aku Pakai Dan Itu Yang Aku Alami Dan Alhamdulillah Dalam Masa Dua Minggu Ini Mukaku Udah Lumayan Ya Dan Ini Udah Lumayan Berangsung Berangsung Pulih Gitu Dan Yang Tiga Ini Memang The best Banget Menurut Aku Dan Itu Cocok Di Aku Nah Bagi Kamu Juga Yang Penasaran Kenapa Aku Memilih Yang Tiga Ini Kenapa Gak Yang Lain Karena Banyak Pilihannya Karena Kasihat Dari Mereka Bertiga Ini Memang Mendekati Apa Yang Aku Rasakan Pada Saat Itu Ini Oatmeal Oatmeal Ini Mempatnya Mengangkat Sel Kulit Mati Dan Juga Menghilangkan Racun Karena Peradangan Jerawat Dan Berutusan Nah Ini Kan Kemarin Aku Berutusan Dan Juga Lagi Ada Tersisi Terkelupas Karena Pada Saat Itu Pada Saat Berutusan Parah Itu Sebenarnya Muka Aku Lagi Masa Terkelupas Gitu Nah Dan Juga Karena Ini Bagus Untuk Mengangkat Sel Kulit Mati Gitu Dan Aku Memakai Pilihanku Coatmeal Untuk Menangkar Racun Juga Yang Disela Jerawat Dan Berutusan Gitu Ini Bagus Dipak Lalu Aku Memakai Sitomat Ini Sitomat Ini Hasiatnya Itu Untuk Meredahkan Peradangan Kulit Gitu Nah Pada Saat Itu Kan Aku Ngerasa Bengkaknya Itu Terlalu Parah Dan Juga Karena Iritasi Jadi Alasanku Memakai Sitomat Ini Adalah Meredahkan Peradangan Kulit Karena Bengkak Gitu Dan Juga Ini Untuk Menghaluskan Kulit Karena Kan Hasil dari Perutusan Itu Sangat Tidak Enak Dan Ini Bisa Menghaluskan Kulit Dan Juga Ini Sensasi Bengkak Itu Agak Sedikit Berangsur Berkurang Berkurang Dengan Memakai Sitomat Lalu Susu Beruang Ini Fungsinya Adalah Melembabkan Mencerahkan Mengencangkan Serta Menghaluskan Kulit Jadi Ini Adalah Backup Dari Othnil Karena Othnil Cuma Mengangkat Sel kulit Mati Dan Menghilangkan Racun Sedangkan Ini Adalah Menghaluskan Melembabkan Karena Pada Saat Itu Bengkak Kering Parah Kerontang Dan Juga Agak Sedikit Enggak Enak Aja Dan Ini Sensasinya Untuk Melembabkan Gitu Ini Aku Cocok Banget Juga Untuk Memakain Nah Itu Dia Serangkaian Masker Alami Yang Aku Pakai Beberapa Saat Lalu Saat Aku Enggak Cocok Memakai Si Dr. Pure Ini Krim Siang Krim Malam Juga Serum Juga Dokter Sabun Dan Bagi Kamu Juga Ngeliat Masih Tetap Pakai Tapi Keren Memang Ada Peradangan Sangat Parah Bagi Aku Dan Enggak Satu Aku Mengalami Di Saat Aku Posting Video Yang Kemaren Aku Mengalami Iritasi Berutusan Gatau Benjol Dan Semuanya Di Muka Aku Itu Enggak Berupa Lagi Dan Banyak Sekali Yang Komen Bahwa Mereka Juga Mengalaminya Dan Bahkan Ada Yang Lebih Parah Dari Aku Dan Bahkan Mereka Katanya Kedokter Kulit Harus Kedokter Kulit Dengan Mengeluarkan Biaya Lima Kali Lebih Besar Dari Harga Krim Ini Nah Ini Bukannya Krim Ini Enggak Bagus Tapi Cuma Mungkin Akunya Memang Ada Kesalahan Apa Kemaren Aku Juga Enggak Tahu Tapi Yang Pasti Saat Ini Kalau Kamu Lagi Mengalami Reaksi Parah Dari Si Dokter Fior Mungkin Kamu Bisa Mengakukan Serangkaian Masker Alami Tadi Yaitu Dari Susu Beruang Dari Oatmeal Dan Juga Dari Tomat Ini Mungkin Salah Satu Solusi Buat Penyembuhan Kamu Sudah Aku Keluarkan Semua Masker Alami Apa Yang Aku Pakai Jadi Bagi Kamu Yang Sudah Bertanya Tanya Kemarin Ini Jawabannya Jadi Bisa Kamu Aplikasi Ini Saat Kamu Mengalami Reaksi Parah Dari Si Dr. Fear Oke Itu Dulu Dari Aku Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Kasih Like Bagi Kamu Yang Suka Dengan Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Kasih Komentar Di Bawah Siapa Kamu Mengalami Seperti Aku Dan Lagi Mencari Solusi Apa Yang Bagus Untuk Muka Mungkin Salah Satunya Adalah Masker Alami Dan Alami Ini Sangat Alami Gak Bakal Ada Epek Samping Gitu Dan Jangan Lupa Untuk Share Keseluruh Sosial Media Yang Kamu Punya Bisa Kamu Share Keluarga Kamu Teman Kamu Pacar Kamu Tetangga Kamu Atau Siapapun Yang Mungkin Lagi Mengalami Berutusan Parah Gatala Parah Atau Lagi Mengalami Epek Dari Reaksi Pemakaian Krim Yang Terlalu Parah Gitu Kami Bisa Share Ke Dia Dan Juga Jangan Lupa Untuk Subscribe Bagi Kamu Yang Belum Subscribe Atau Berlangganan Karena Itu Gratis Ya Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu Lagi Di Peri Datang Oh Ya Bagi Kamu Yang Mungkin Aku Mau Review Apa Kami Bisa Juga Untuk Tulis Di Kolom Komentar Biar Aku Nanti Bisa Review Terima Kasih Bye Sampai Sampai